Yamaha N-Max mendapatkan pembaruan di tahun 2022, dimana banyak fitur yang disematkan di dalamnya Bahkan banyak yang menganggap jika Yamaha N-Max 2022 ini memiliki bodi yang perbeda dibandingkan sebelumnya Dimana bodinya itu nampak lebih yahut ya guys Coba diperhatikan dari lekuknya Pasti deh bikin ngilar semua orang Yamaha N-Max 2022 bodi lebih yahut Yamaha N-Max 2022 lebih wow Sudah cukup banyak unit kendaraan baru yang sampai saat ini menjadi sangat diminati oleh semua orang Bahkan tidak hanya itu saja, semua unit kendaraan barunya memang sudah laris manis di pasaran Tidak hanya itu saja loh, ternyata Yamaha sudah menjadi rajanya otomotif khususnya di negara Thailand dan Indonesia Memang pada dasarnya Yamaha N-Max sudah banyak dikenal orang Namun di awal tahun 2022 ini ada perubahan dari desainnya yang lebih tampil gambot Sehingga membuat orang banyak tergoda Selain fitur yang terpampang di website dan browser Sekutik Yamaha N-Max 155 2022 ternyata juga punya ragam fitur tersembunyi loh Bagi soal pemilik atau yang baru beli, wajib tahu nih Apa saja fitur yang dimaksud Ini dilakukan tentunya supaya penggunanya lebih dimudahkan dalam pengoperasian motor Yang diluncurkan Yamaha pada akhir 2019 lalu itu Berikut ini fitur yang dimaksud Khususnya pada varian Yamaha N-Max 155 ABS Connect Fitur yang disematkan N-Max 2022 Sedar atau tidak, ada yang baru dari area tutup bensin Yamaha N-Max generasi kedua Mekanisme dibukaan, tutup, tangkinya berbeda dan sudah lebih modern Tak lagi pakai anak kunci seperti motorsport Melainkan lewat tombol pembuka di rumah kuncinya Tapi bukan itu poinnya Saat sedang isi bensin, perhatikan di bagian depan tutup tangkinya Ada dua plastik yang menonjol Bagi yang belum tahu, itu bukan molding sisa cetakan Yamaha sengaja merancangnya untuk tempat meletakkan tutup tangki bensin Jadi para pengguna tak perlu lepot lagi menaruh tutup tangki ketika isi bahan bakar di SPBU Atau stasiun pengisian bahan bakar umum Beda dari Yamaha N-Max selama yang belum memilikinya Sehingga kerap meletakkan tutup tangki di sandaran kaki yang kotor Isu dan rumor memang sedang menyudutkan produk terbaru dari Yamaha Dimana kendaraan unit baru yang diberi nama N-Max ini Banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan kakaknya yang sudah terlebih dahulu rilis Dan mengaspal di jalan raya Indonesia Dilihat dari sudut mesinnya, dulu Yamaha N-Max mengusung teknologi katuk VVA Sedangkan untuk unit adiknya Yamaha S-Max sudah tanpa dilengkapi dengan fitur yang bikin power mesinnya mengisis di semua tingkat putaran Nah ini saja dari segi mesinnya ya guys Bagaimana dengan yang lainnya? Mesin yang digunakan oleh unit N-Max ini memang sudah tidak perlu didagukan lagi guys Sekali colek, langsung greng dong pastinya Harga terbaru Yamaha N-Max 2022 Pastinya sudah banyak yang bertanya-tanya Kiranya berapa sih harga yang dibanderol untuk unit kendaraan N-Max ini? Iya kan guys? Nah mimin sudah berangkumnya dengan sebaik mungkin loh Ternyata pihak Yamaha tidak menjualnya terlalu mahal Masih bisa dibilang sesuai kantong kita ya sabat? Yamaha meski sudah hampir saja tutup tahun Namun ia masih saja merilis kendaraan terbarunya Yang tak kalah hebat dibandingkan dengan kendaraan sebelumnya Dimana untuk urusan harga nih guys S-Max dikatakan lebih mahal dari N-Max loh Untuk saat ini Yamaha N-Max non ABS masih saja dibanderol dengan harga sekitar 28 jutaan Sedangkan untuk yang ABS yaitu berkisar di harga 32 juta rupiah Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Tidak hanya dari body atau spesifikasi yang ditawarkan namun juga dari segi harga Mungkin menurut kalian hal itu wajar terjadi Lantaran N-Max lebih dahulu hadir dan mengespol di jalan raya Sedangkan S-Max masih baru saja diterbitkan di akhir tahun 2021 saat ini Hal itu yang menjadikan keduanya ada perbedaan dari segi harga Namun ada fakta lainnya yang bikin S-Max lebih mahal Kira-kira apa saja ya guys Yuk ah lanjut dulu cari taunya Nomor 2 Pembaharuan N-Max 2022 Alasannya N-Max dijual dengan harga demikian yaitu karena lebih simpeng Karena menambah rigid sambungan antara sasis dan juga mesin yang digunakan Jadi bisa dipastikan juga jika kalian sedang berboncengan Maka akan terasa lebih nyaman dan juga aman Apalagi jika kalian membonceng wanita nih Jadi gimana menurut kalian guys? Sudah mulai tertarik dengan unit kendaraan yang baru saja dirilis oleh Yamaha ini? Jika iya, yuk segera dapatkan di toko otomotif atau dealer terdekat ya Jangan sampai kehabisan Biar gak nyesel loh nantinya Masih banyak lagi keistimewaan lainnya yang masih belum banyak diketahui oleh semua orang Kiranya apalagi ya yang akan membuat N-Max 155 ini dinilai lebih istimewa dibandingkan dengan kakaknya Kalian coba perhatikan juga dari segi lampu yang digunakan oleh N-Max Dimana lampunya itu bukan cuma LED saja Tapi terdapat juga seperti halnya lampu proyektor dan Angel Ace Yang menambah kesan sporty dan juga legendari tampilan Tidak hanya itu saja nampaknya ada beberapa fitur canggih yang diusung oleh N-Max Untuk menambah kesan glamournya Yaitu dilihat dari fitur speedometer Katanya nih guys Semua itu diambil dari teknologi sport care Atau mobil balap yang sering dipakai untuk arena balapan Juga terlihat jelas Lebih clear dan terdapat 3 ring LSD Instrument dari speedometer RPM dan juga indikator yang dimiliki Oleh N-Max Lain halnya dengan bagasi yang dimiliki oleh N-Max Dilihat itu lebih besar dibandingkan yang lainnya Bahkan bisa memuat helm dan masih sisa separuh lagi volume sisanya Yang bisa dimasukkan jaket dan juga jas hujan Setelah mengalami pengukuran Ternyata bagasinya itu bervolume 32 liter loh guys Widih keren gak tuh Jadi sangat cocok digunakan untuk perjalanan jauh yang membutuhkan Bawa barang banyak Warnanya semakin segar Berbeda dengan Yamaha N-Max sebelumnya yang hadir dengan 3 tipe Yang ini standar, standar konek dan juga konek ABS Di negeri gejau putih sendiri berbeda Untuk Yamaha N-Max Thailand hanya terdapat 2 tipe Yang ini standar dan juga konek ABS Untuk tipe tertinggi hadir dengan 2 varian warna Yang ini akan bulgri dan juga poistai silvergri Total ada 6 pilihan warna untuk Yamaha N-Max Thailand terbaru Jadi kalian bisa memilihnya sesuai dengan yang kalian inginkan Hmm ada yang klasik Sangat dan juga kalem nih ternyata Terima kasih telah menonton